. Siapa yang mengajari negara pemilik nuklir setelah Amerika Serikat berhasil mengembangkan bom atom pertama? Dan menggunakannya pada Perang Dunia Kedua, mereka menjadi satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir untuk beberapa waktu. Namun, pernahkah pertanyaan seperti ini terlintas di pikiran Anda dari mana negara seperti Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Cina mempunyai kemampuan untuk mengembangkan senjata pemusnah masal ini? Dan mengapa negara lain kesulitan untuk mengembangkannya? Bom nuklir pertama yang berhasil diuji coba adalah bom atom yang diledakkan di Alamogordo, New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945. Bom tersebut merupakan hasil dari proyek Manhattan yang dipimpin oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Namun, dalam beberapa dekade berikutnya, Uni Soviet tidak mau kalah saing untuk mengembangkan senjata nuklir mereka. Kemampuan Uni Soviet berasal dari upaya dan investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Soviet pada periode pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Amerika Serikat menguji coba bom atom pertama di Alamogordo pada Juli 1945, Uni Soviet mulai mempercepat program pengembangan senjata nuklirnya. Uni Soviet mengumpulkan sejumlah ilmuwan terbaiknya untuk mengembangkan senjata nuklir. Beberapa dari mereka berasal dari program nuklir Jerman Nazi yang ditangkap setelah Perang Dunia Kedua, termasuk Julius Rosenberg, yang kemudian dieksekusi karena dituduh menjadi mata-mata Soviet. Pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya, yang dikenal sebagai RDS-1 atau JOW-1. Meskipun senjata nuklir Soviet awalnya tidak sekuat senjata nuklir Amerika Serikat, Uni Soviet terus mengembangkan program senjata nuklirnya dan pada tahun 1961 berhasil menguji coba bom nuklir terkuat dalam sejarah manusia, yang dikenal sebagai SART bomba. Sejumlah faktor juga mempengaruhi kemampuan Uni Soviet untuk mengembangkan senjata nuklir, termasuk kebijakan pemerintahan Soviet yang memprioritaskan pengembangan senjata nuklir, serta dukungan dari masyarakat dan militer Soviet. Selain itu, program mata-mata Soviet juga berhasil memperoleh informasi penting tentang program senjata nuklir Amerika Serikat, yang membantu Uni Soviet mengembangkan senjata nuklir dengan lebih cepat. Setelah itu beberapa negara lain pun berhasil mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri, termasuk Perancis, China, India, dan Pakistan. Ketika Perancis berhasil mengembangkan senjata nuklir pertamanya pada tahun 1960-an, mereka melakukan hal tersebut dengan sedikit bantuan dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Perancis mengembangkan program nuklirnya secara mandiri dengan mengumpulkan dan mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan. Perancis mengembangkan program nuklirnya dengan alasan keamanan nasional dan mempertahankan statusnya sebagai kekuatan dunia. Dan diikuti China yang mulai mengembangkan program nuklir mereka pada akhir 1950-an, setelah Uni Soviet memberikan bantuan teknologi dan material. Namun, pada akhir 1960-an, hubungan antara China dan Uni Soviet memburuk dan Uni Soviet memutuskan untuk menarik semua bantuan teknologi dan material. Setelah itu, China memutuskan untuk mengandalkan sumber daya manusia dan teknologi internalnya sendiri untuk mengembangkan program nuklirnya. Kemudian India pun mengembangkan senjata nuklir pertamanya pada tahun 1974 sebagai tanggapan terhadap uji coba senjata nuklir China di tahun 1964. India memperoleh bahan baku nuklir dari program nuklir damai yang diluncurkan oleh Jawaharlal Nehru pada tahun 1948. Namun, program nuklir India terkendala oleh sanksi internasional yang diberlakukan oleh Amerika Serikat setelah uji coba senjata nuklir pertama India pada tahun 1974. Pakistan juga memulai program nuklirnya sebagai tanggapan terhadap uji coba senjata nuklir India pada tahun 1974. Pakistan mendapatkan bantuan teknologi dan material dari berbagai negara, termasuk Uni Soviet, China, dan Korea Utara. Namun, program nuklir Pakistan juga terkendala oleh sanksi internasional, terutama setelah uji coba senjata nuklir pertama Pakistan pada tahun 1998. Korea Utara pertama kali memulai program nuklirnya pada tahun 1956 ketika negara itu mulai mengirim para siswa ke Uni Soviet untuk belajar teknologi nuklir. Namun, program ini terhenti ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 dan bantuan teknologi nuklir berkurang. Setelah itu, Korea Utara mencoba mencari sumber bantuan lainnya. Pada tahun 1994, mereka menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat yang menjanjikan bantuan energi dan kemajuan teknologi nuklir damai jika mereka setuju untuk menghentikan program nuklirnya. Namun, setelah menghentikan program nuklirnya selama beberapa tahun, Korea Utara kembali mengembangkan program nuklirnya pada awal tahun 2000. Korea Utara kemudian diduga telah memperoleh teknologi dan bahan-bahan nuklir dari Rusia, Tiongkok, dan Pakistan. Ketika Amerika Serikat berhasil mengembangkan bom atom pertamanya, mereka memiliki keunggulan teknologi yang besar dan mendapat bantuan dari beberapa ilmuwan terkemuka di seluruh dunia, termasuk Jerman Nazi yang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Namun, mengembangkan senjata nuklir bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya alam yang sangat besar. Beberapa negara, seperti Jepang dan Jerman, telah melarang pengembangan senjata nuklir dan memilih untuk fokus pada pengembangan teknologi damai. Namun, untuk negara yang ingin memiliki kekuatan nuklir, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah keamanan dan risiko bencana nuklir yang sangat besar. Senjata nuklir memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan senjata nuklir juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Negara yang ingin memiliki senjata nuklir harus siap mengeluarkan dana yang besar untuk membangun fasilitas dan mengembangkan teknologi yang diperlukan. Selain itu, pengembangan senjata nuklir juga akan menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara lain di dunia, terutama negara-negara yang telah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT. Perjanjian NPT adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.